Oke, kita lanjut Ibu Bapak kepada proses pengeditan aplikasi editor video menggunakan Filmora sedikit disclaimer juga memperingatkan bahwa dalam video ini saya tidak mencontohkan dalam proses instalasinya instalasi aplikasi Filmora, Ibu Bapak bisa melihat di Google karena mungkin dalam hal ini kan keterbatasan waktu juga yang pertama terus yang kedua juga tentu harus membagi-bagikan aplikasi, ada baiknya ini presentasi ini ditindaklanjuti menjadi suatu diklat atau pelatihan singkat 1-2 kali pertemuan seperti pembuatan penggunaan kamera, seperti penggunaan dan download atau menggunakan aplikasi termasuk cara instalasinya jadi kalau misalkan dibahas lagi ini videonya akan sangat panjang maka Ibu Bapak sebenarnya bisa saja ya di sini di dalam Google Ibu Bapak bisa menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia tulis saja cara install Filmora 9 seperti ini nanti banyak ya Filmora 9 terima kasih telah menonton tanpa watermark dan lain-lain itu banyak sekali atau Ibu Bapak bisa menggunakan bahasa Inggris ini banyak sekali ada yang membajak dan lain-lain Ibu bisa membaca tetapi saya disini mengambil dari website resminya jadi bagaimana Ibu Bapak menginstallnya jadi yang pertama adalah dapatkan dulu atau download dulu download dulu si Filmora yang ada di PowerPoint di PPT saya yang dibagikan dalam video ini itu nanti setelah di download Ibu Bapak akan mendapatkan file yang berupa .exe disini seperti yang ada di gambar .exe atau .dmg itu untuk file Apple kebetulan kita menggunakan Windows maka kita menggunakan filenya adalah .exe oke setelah di download Ibu Bapak langsung mendapatkan installer seperti ini di browser Ibu Bapak lalu di download di open aja kalau sudah setelah itu tinggal di install aja caranya tinggal di klik aja dua kali lalu akan keluar seperti ini install wonder shell filmora setelah di install ada notif ya bahasa inggris tinggal di skip aja disini ada agree disagree kita pilih agree aja yang bertanda warna merah setelah itu klik dua kali untuk menginstall double click lalu kita langsung akan satu sampai lima menit tergantung dari jaringan anda atau tergantung dari spesifikasi komputer Ibu Bapak juga seperti itu nanti setelah di install setelah beres tutup dan instalasi filmora bisa diluncurkan artinya sebenarnya sangat sederhana untuk menginstall tinggal di download aja klik aja dua kali seperti itu setelah di klik dua kali langsung muncul seperti itu jadi itu cara singkatnya atau Ibu Bapak bisa menggunakan tutor yang lain calang install nya oke sama-sama saja seperti itu oke sekarang kita masuk pada pengeditannya katakan Ibu Bapak sudah mendapatkan videonya maksud saya aplikasi editor videonya yaitu filmora 9 disini Ibu Bapak ya saya akan menjelaskan mengacu pada video yang kami buat di dalam video perlombaan sebelumnya ya yaitu video Ibu Rini Nur A disini yang akan kita bahas ada 12 poin yang pertama membuat bumper atau intro membuat backzone sampai poin 12 oke kita bahas dulu satu-satu bumper adalah intro atau video pembuka baik itu cinematic animasi dan lain-lain kebetulan yang kita gunakan disini pada video Ibu Rini Nur A ini seperti yang Ibu lihat itu bentuknya adalah bentuk animasi seperti ini ini adalah animasi yang sudah disediakan oleh filmora sendiri jadi kita tidak membuatnya dari awal jadi Ibu Bapak cara membuatnya mudah saja caranya seperti ini kita masuk pada menu title lalu setelah itu Ibu Bapak bisa pilih opener setelah dipilih opener tinggal di scroll kebawah titel mana yang paling cocok untuk tema Ibu Bapak disini kebetulan yang kita gunakan adalah opener 18 jadi caranya tinggal diklik saja dua kali di preview disini ada your tag your title here berarti judulnya jadi intinya tinggal kita mengganti judulnya saja seperti itu kebetulan oleh Filmora sendiri sudah disiapkan saya akan contohkan dengan catatan ini belum diberi backzone kita pilih dulu disini ada tanda plus atau end project seperti itu pada bagian bawah Ibu Bapak disini ada namanya adalah timeline atau line itu waktu maksudnya garis kalau time itu waktu jadi garis waktu ini adalah proses editing pada saat pembuatan video pembelajaran disini adalah waktunya atau durasinya seperti itu jadi caranya mudah saja tinggal mengganti saja nama Ibu Bapak disini misalkan klik aja dua kali nanti otomatis pada bagian sebelah kiri akan ada teks yang bisa diganti misalkan disini namanya Da'arul Masyaropah misalkan kebetulan yang kita gunakan untuk hal ini yaitu Da'arul Musyaropah sebagai contoh ya oke adalah TK Da'arul Musyaropah oke kita beri spasi ya kalau terlalu besar Ibu Bapak boleh di blok aja dulu lalu di perkecil disini bisa disesuaikan dengan banyak teks dan juga dengan besarnya teks jadi nanti kalau sudah pada bagian timeline di bawah tinggal digeser aja seperti itu jadi ketika di play ini sudah tulisannya TK Da'arul Musyaropah oke itu cara membuat bumper kita coba preview kembali ya ke dalam video Ibu Rini Nur ini 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 adalah ayo belajar terus juga seperti itu sudah ada 3 kali dan yang terakhir ini ini adalah tema subtema ini adalah mediasi atau apa ya switch ya atau transisi ya dari mana si tulisan setelah tadi opener kita masuk pada pengenalan tema dan subtema oke kita coba sekali lagi iya seperti ini oke kita coba lihat lagi ya hasilnya oke ini yang pertama iya seperti itu bisa dilihat ibu disini ya ada jeda ya ada jeda di dalam pembuatannya kita coba di copy dulu ya cara meng copy nya ibu bapa tinggal ditekan tinggal di copy aja seperti ini lalu dipindahkan timeline nya dan kita ctrl p atau di paste oke kita coba bagian yang kosong ini tinggal di klik kanan lalu di ripple delete oke seperti itu yang pertama misalkan kita ganti menjadi tadi yaitu ayo belajar oke ayo belajar ya seperti itu kita coba di preview dulu ya untuk ayo belajarnya nah ini terlalu kecil kita coba di perbesar jadi 90 misalkan disorot dulu terus diganti menjadi 90 kalau masih terlalu kecil ini tinggal digeser lalu diperbesar pada bagian sudutnya silahkan simpan di tengah jadi ayo belajar kita coba preview oke ini adalah yang pertama ya selanjutnya ini adalah yang kedua seperti itu begitu pun ketika melakukan editing atau menambahkan video-video yang sifatnya opener atau bumper seperti ini selanjutnya disini bisa dilihat ibu bapak ini kan langsung menghilang seperti itu harusnya ada transisi seperti yang bisa kita lihat oke ini satu jadi ada bentuk seperti itu cara membuat transisinya ibu bapak bisa menggunakan pada menu transisi pada bagian ini oke dulu ya pada bagian transisi disini disini bisa dipilih misalkan kita bisa menggunakan cross shutter dan lain-lain ada scroll juga ini cara memindahkannya tinggal ditarik aja seperti ini jadi pas perpindahannya bisa dilihat oke seperti itu coba kita di play dulu iya ini adalah perpindahannya seperti itu jadi sudah kurang lebih sama lah seperti yang tadi yang dilihat misalkan ini kan satu dua lagi perbinat seperti itu ini pun sama ketika ada transisinya oke iya seperti itu mau izin sebelumnya video ini lumayan pasti akan lama jadi tolong disimak dan nanti bisa dipraktikan ya itu pertama buat bambarnya sudah poin pertama kita sudah membuat bambar selanjutnya yang kedua adalah membuat backzone membuat backzone yang barusan juga untuk transisi sudah ya untuk transisi sudah disampaikan juga masuk pada menu transisi tinggal di drag seperti itu yang ketiga juga sudah kita coba untuk yang sudah dipraktikan menggunakan tab jadi sekarang tinggal memasukkan backzone ibu bapak yang berbahagia untuk membuat backzone ini sebenarnya mudah jadi di dalam backzone ini kita bisa masuk pada menu audio pada bagiannya ini sudah disediakan oleh film mora sendiri jadi ini adalah suara-suara yang bisa digunakan di dalam aplikasi ini secara gratis misalkan kita ada cara mendengarkannya tinggal di klik aja dua kali oke seperti itu itu adalah suaranya suara yang di keluar dari suara yang disediakan oleh film mora coba oke seperti itu ini masih bisa dicari lagi untuk suara-suara yang lainnya disesuaikan dengan tema misalkan kita temanya tentang anak-anak disini name of child tinggal dicoba dulu apakah sama dengan temanya seperti itu ini juga oke seperti itu cara memasukkannya ibu bapak tinggal sama seperti yang tadi kita masuk saja end project otomatis disini kita langsung masuk jadi ini adalah videonya seperti yang ibu bapak lihat ini video dari yang tadi sedangkan yang dibawa adalah suaranya atau back sound jadi yang ini kita buang saja seperti ini cara dibuang tinggal di klik pada tanda gunting atau klik to split yang ini tinggal dibuang saja otomatis nanti pada bagiannya ibu bapak yang hadir ini tinggal di klik saja seperti itu untuk bagian suaranya ada di bagian bawah ini adalah polumenya besar kecilnya kita coba dengan polumenya yang keras oke seperti itu ya itu cara memasukkan audio oke kita sudah punya 3 point selanjutnya adalah memasukkan lower lower adalah caption video jadi kita coba dilihat dulu video yang ibu air ini oke ini masih bumper selanjutnya ini adalah disini ada beberapa elemen sebentar oke beberapa elemen disini adalah bagian lower ini adalah caption bagian nama dari ibu rini sendiri atau sebagai staff pengajar atau pemateri sedangkan di bagian atas disini ada caption dalam bentuk logo tuturi handayani ya cara memasukkan lower yang ini ini adalah keterangan bahwa aktor atau model atau bahkan staff pengajar pemberi materi bernama bundar ini tetapi tidak hanya itu untuk lower sendiri digunakan di beberapa point seperti disini misalkan kalau ada ini adalah gambar gambarnya lower nya juga masih ada seperti itu ini masih banyak digunakan dalam hal-hal yang lain seperti masih ada yang menggunakan evaluasi misalkan dikasih caption disini bahwa ini adalah evaluasi seperti itu jadi kurang lebih seperti caption di dalam foto ibu bapak sendiri ya ketika membuat status seperti itu intinya lower adalah keterangan yang timbul untuk memberikan informasi bahwa ini adalah aktor atau bahwa ini adalah tempat dan lain-lain caranya ibu bapak kita harus mempunyai videonya dulu jadi videonya dulu supaya video yang nanti akan dijelaskan menggunakan lower kita coba dulu ini lower kita gabung dengan menggabungkan video disini ada nomor 4 nomor 5 kita gabungkan yang nomor 4 adalah membuat lower yang nomor 5 adalah menggabungkan video kita coba disini saya punya video yang didownload dari youtube yaitu adalah video yang dengan latar belakang green screen ini ada video monyet ibu ibu bapak bisa dilihat nanti kita beri lower disini ini adalah si amang misalkan seperti itu ini adalah videonya dan yang kedua adalah video dari youtube itu sendiri dengan tema dengan belakangnya green screen seperti itu seperti yang saya sampaikan di powerpoint sebelumnya bahwa videonya itu di belakangnya harus polos dengan satu warna baik itu green screen atau red screen kita coba dulu ya yang ini cara memasukkannya ibu bapak mudah sekali bisa didrag seperti ini ke dalam film oranya disimpan nah ini langsung masuk oh maaf oke kita disimpan dulu ininya lalu didrag kembali ke dalam film oranya oke seperti itu tinggal dimasukkan aja seperti yang tadi ya tinggal di klik saja pada add to project ada notif disini mau diambil yang mana ini pembahasannya di resolusi ya tentu dalam penggunaannya ini lumayan harus ada pembahasan selain dari penggunaan aplikasi ini sendiri ya kita pilih aja 1280 x 720 oke siap ibu bapak disini bisa kita lihat ini adalah gambar monyetnya ya ini kita buang aja dulu yang ininya yang tidak pentingnya ya kita klik kanan lalu delete efek maaf kita delete oke ini selanjutnya ya sampai sini sepertinya ya seperti itu sekarang kita delete lagi dan pada bagian monyetnya disini kita berikan caption ya atau berikan lower dalam istilah pengeditan video caranya ibu bapak kita masuk pada bagian title disini ada lower pilih lower ini adalah beberapa lower yang sudah tersedia dan beberapa poin yang yang bisa digunakan kebetulan yang ini adalah lower yang digunakan ketika saya mengedit video tentang ibu rini nurah ini caranya ibu bapak disini pada bagian atas disini ada dua tingkat coba kita perkecil dulu oke ini bagian pertama dan ini adalah bagian yang kedua pada bagian yang pertama oke tinggal kita disimpan saja disini dipilih tracknya lalu dipilih lower ini akan langsung kelihatan oke seperti itu bisa dilihat untuk perubahannya tinggal kita ganti saja disini misalkan the monkey ini untuk lower nya the monkey atau the monkey oke seperti itu coba kita preview ya kita perbesar dulu oke kita jalankan ya seperti itu the monkey ini hampir sama seperti teknik yang digunakan oleh saya ketika mengedit tutorial atau pembelajaran untuk ibu Rini Nur Aini seperti itu oke selanjutnya ibu bapak yang berbahagia ini kita simpan dulu the monkey nya kita perkecil aja dulu ya seperti ini oke kita lanjut ke dalam poin yang keempat ini lower sudah kita tap dulu selanjutnya ada menggabungkan video menggabungkan berarti lebih dari satu oke disini pada bagian videonya kita baru punya dua video saja ya m ab baru punya satu video saja yaitu video the monkey coba kita hapus dulu ya untuk bagiannya disini ripple delete seperti itu ini adalah the monkey oke sekarang kita masukkan lagi video yang kedua caranya kita masuk pada bagian media seperti ini lalu kita masukkan put atau gambar yang lain kita coba disini oke adalah yang sedang joget ya ini kita drag aja kesini ibu bapak oke kita sudah punya dua video lalu kita gabungkan cara menggabungkannya sama saja ya kita tinggal klik aja add to project seperti itu sebentar ini projectnya terlalu lama ya ini sudah ada 3 menit ya oke kita ambil saja sedikit videonya oke kita ambil aja pada bagian yang ini saja iya seperti itu kita delete ya bisa menekan tombol delete di keyboard atau klik kanan lalu di delete seperti itu selanjutnya disini ya mohon izin karena saya ini mendownload dari youtube jadi kita matikan aja dulu ya untuk suaranya oke bisa kita lihat disini oke ini adalah video the monkey ya seperti itu video yang pertama selanjutnya ini adalah video yang kedua ya ini kita coba kecilkan kembali oke jadi cara menggabungkannya seperti itu ini video yang pertama dan selanjutnya menuju ke video yang kedua untuk menambahkan lower tinggal ditambahkan saja yang ini di klik kanan copy lalu dipastikan aja klik kanan lalu paste seperti itu dan pada bagian ini sudah ada lagi the monkey tinggal di edit saja klik dua kali the monkey nya ganti misalkan joget ya the joget misalkan seperti itu atau the jogging itu hanya contoh saja ya jadi kita sudah punya satu video dengan satu bampar ya dengan backzone satu video dengan lower seperti ini ya seperti itu dan dua video disini dengan lower dan video oke itu sudah pada bagian yang kelima sekarang kita masuk ke bagian yang ke enam itu menghilangkan background ya pada bagian menghilangkan background disini ibu bapak sebentar istirahat dulu oke kita lanjut ya dalam proses untuk menghilangkan background dalam hal ini menghilangkan background berarti menghilangkan warna satu warna yaitu warna hijau caranya ibu bapak untuk menghilangkan background ini kita harus punya dulu satu buah ya satu buah backgroundnya ya baik background video ataupun background gambar ya oke saya sudah siapkan disini ibu bapak untuk backgroundnya ibu bapak bisa mendownload ya langsung aja di youtube ya disini masuk ke youtube dan nanti di youtube sendiri tulis tulis aja disini download ya oke kita pilih download tulis download background oke bukan background oke download sebentar kita ganti disini pakai gr ya oke download background copyright background video video ya disini video oke seperti itu ya kita langsung nah disini banyak ibu bapak background yang bisa digunakan disini juga ada background yang temanya edukasi misalkan disini ada background for kids no copyright video ya cara mendownloadnya tinggal diklik kanan copy link link address ya seperti itu yang biasa saya gunakan untuk mendownload disini saya bisa menggunakan biasa menggunakan save rom ya disini ditulis aja sampai rom di google ya tinggal diklik kanan lalu open link new tab disini ada sampai rom ya ayah disapi rom kopas tekan aja ke dalam kotaknya ya disini atau searchnya nanti tinggal di download ya ini tinggal di download tunggu beberapa saat hingga nanti si videonya tinggal muncul ya kalau tidak bisa dicoba lagi aja seperti itu oke nanti ibu bapak setelah itu sambil menunggu ya sambil menunggu proses download disini masih ada notif masih berputar nanti langsung aja mendownload ke dalam bagian sebelah kiri bawah ya atau mengunduh seperti itu sambil menunggu karena saya sudah menyiapkan videonya ya video background dan back sound seperti itu ini adalah video yang disiapkan oleh saya dari motion made ya nah ini ada disclaimer oke ini di ini adalah contohnya contoh video background tentang edukasi seperti itu kita coba masukkan ya caranya sama seperti yang tadi didrag aja ke dalam film oraknya oke disini disimpan saja disini film oraknya seperti biasa disini adalah timeline nya ya seperti itu sedikit mengingatkan ibu bapak bahwa ketika kita ingin menggunakan background itu harus ada pada track yang paling bawah disini adalah track nya jadi kita group dulu lalu kita naikkan dulu ke atas ya background nya disimpan di bawah disini background nya oke pilih track nya ya disini lalu masukkan klik tanda plus seperti itu oke kita perbesar dulu iya seperti ini oke yang ini bisa dilihat ya kita coba di delete aja ripple delete seperti yang tadi ya oke dan sekarang kita coba dilihat dulu sebentar ini suaranya kita miyut aja oke kita kembali ya kita coba dulu nah ini adalah masih si monkey ya yang tadi kita hilangkan background bagian belakangnya jadi warna hijau ini akan menjadi transparan caranya kita masuk pada bagian ini si monkey nya klik aja dua kali seperti itu lalu ada pada bagian chroma key ya pada bagian chroma key sendiri tinggal di klik pada bagian ini ya pada bagian eyedropper nya oke kita pilih aja chroma key nya di checklist dulu ya nah disini bisa dilihat gambar belakangnya sudah kelihatan nah ini ada pengaturan-pengaturannya ini ada warna toleransinya ya juga hal-hal yang lainnya ibu bapak bisa disesuaikan ada edgy edgy feeder adalah smooth ya smooth dari itu nya dari gambar atau warna hijau nya kalau kita play otomatis si monkey ini background nya sudah menjadi transparan jadi nanti tinggal kita dihapus aja pada bagian ini cara hapusnya ya bisa dilihat disini sudah menjadi tanda arah tinggal di drag aja seperti itu otomatis sebentar oke kita coba dulu nah seperti ini ya yang ini tinggal di drag aja iya up kita kunci dulu biar tidak berubah oke kita ulangi ya seperti itu otomatis ini si monkey nya itu sudah transparan ya background nya jadi memang dan ini bersih sekali ya karena background hijau nya itu memang bersih dari awalnya nah ini satu kali lagi ya berarti buka dulu kuncinya pilih dulu warna hijau aktifkan ya disini klik dua kali aktifkan chroma key seperti itu oke disini sudah menghilang untuk warnanya nah tinggal kita coba di play seperti itu iya seperti itu ya jadi sudah bisa dilihat the joget dengan the monkey nya itu sudah transparan berada di depan video seperti itu oke kita cek dulu kita sudah sampai mana disini sudah menghilangkan background sudah tinggal membuat motion logo oke disini logo yang saya gunakan ya tidak tuturihan dayani dikhawatirkan ya ada unsur seperti unsur-unsur ketidak sopanan ya karena disini ada gambar monyet ya dan disini logonya tuturihan dayani jadi ambil logo yang bebas aja yang natural aja kita masukkan seperti biasa ke dalam film warna seperti itu disini nanti ibu bapak cara memasukkannya ya ini kita geser ya dipaskan dulu ini tadi terjadi perubahan sedikit tinggal kunci aja seperti itu ya tinggal dikunci terus disini diklik lagi ya add project seperti itu ibu-ibu oke dan untuk menggerakannya ya itu bisa diklik aja pada bagian gambarnya lalu pilih motion disini ada bunch oke ini bunch nya ada lagi seperti adalah bunch boom ya nah kita tinggal simpan aja diperkecil dulu setelah diperkecil lalu disimpan pada bagian pojok kanan atas seperti itu jadi ketika di play ibu-ibu bapak jadi tinggal di oke seperti itu bisa dilihat ini tergantung dari banyaknya durasi ya semakin sempit durasi maka efek bunch nya semakin kelihatan bisa dilihat oke seperti itu untuk memperbanyaknya mudah saja tinggal di copy ya seperti yang tadi saya sampaikan ctrl c lalu di paste ingin lebih mudah di drag dulu seperti ini di copy lalu di paste kembali seperti itu dipilih kembali di copy lalu di paste oke jadi ketika di play bentuknya seperti ini bisa dilihat pada bagian sebelah kanan atas ini motion nya seperti yang saya gunakan di dalam video ibu Rini Nur Aini oke disini ini adalah videonya kita coba cek kembali ya ini adalah di bagian atas disini logo tutorial jadi motion nya seperti itu oke selanjutnya kita masuk pada menggabungkan gambar menggabungkan gambar sama saja seperti sebelumnya seperti menggabungkan video oke disini ada gambar ya katakanlah disini gambar yang kita tadi download ini yang kita tadi download ini dari pctg.com ya yaitu gambar sayuran cara menggabungnya kita masukkan aja ke dalam media disini ya seperti itu cara menggabungnya ingat ya ibu bapak bahwa untuk menggabungkan gambar dengan gambar atau video dengan video sama saja dengan catatan harus dalam proses ini track nya tidak terkunci jadi track yang tidak terkunci itu bisa digabungkan oke kita coba digabungkan saja disini seperti itu jadi ketika di play oke disini tinggal bisa dilihat ini sudah bergabung gambarnya jadi nanti tinggal disesuaikan saja untuk kebutuhan gambarnya yang mana akan dipakai seperti itu itu untuk cara menggabungkan gambar jadi sama saja menggabungkan gambar video dengan video dengan gambar sama saja membuat video background ini sudah dibahas video background adalah yang ini jadi background nya adalah video bisa dilihat ini gambarnya bergerak ini sudah video background selanjutnya membuat gambar background untuk membuat gambar background ibu bapak caranya mudah sekali berarti disini yang dimasukkan bukan dari video tetapi gambar ini tinggal diganti saja jadi pada dasarnya background itu background itu sebuah gambar atau video yang berada paling bawah kalau kita lihat disini bisa dilihat ini background nya menjadi sayuran seperti itu ini juga sama jadi ini adalah gambar background kalau tadi sebelumnya adalah video background seperti ini jadi kebetulan teknis-teknisnya itu sama saja dalam proses pengeditan seperti yang saya gunakan di dalam pengeditan video ibu rini nurain disini oke seperti itu ini ini di belakangnya adalah video background bisa dilihat ini jamnya bergerak ini di belakangnya adalah gambar background sedangkan tengahnya digerakkan menggunakan motion seperti ini motion ini motion tadi saya sudah contohkan seperti itu selanjutnya yang nombor terakhir itu adalah membuat kredit title kredit title itu disini kredit title pada bagian akhir oke ini adalah kredit ilustrasi dari pctg.com itu ibu bapak bisa dibuat di bagian terakhir disini kita bisa masuk kepada title lalu pada bagian end credit disini bisa menggunakan yang ini misalkan digunakannya disini yaitu kredit gambar by kredit video background misalkan by youtube seperti itu atau membuat kredit disini terima kasih kepadanya coba saya contohkan satu saja kita masukkan saja satu di klik oke kita simpan disini dan pada area kosong ini kita hilangkan klik kanan ripple delete seperti itu kita coba ini sudah ada klik saja dua kali disini kita tinggal diganti saja misalkan terima kasih ini cara membuat kreditnya terima kasih oke disini lalu misalkan disini monyet tadi kan contohnya monyet contohnya monyet sebagai aktor misalkan atau sebagai model seperti itu lalu ada hal-hal yang lainnya ini hanya teknisnya bukan berarti berterima kasih kepada monyet tapi ini teknisnya sesuai dari gambar-gambar atau semua yang terlibat berkontribusi di dalam pembuatan video ini seperti itu ibu bapak itu hanya contoh saja supaya video ini asiklah tidak terlalu serius karena memang durasinya panjang sekali itu semuanya dari 12 poin cara teknis menggunakan film warah 9.0 ini mulai dari bumper hingga 12 yang saya gunakan di dalam pengeditan edukasi film warah hanya saja medianya berbeda maksud saya objeknya berbeda ketika kita membuat objek sebelumnya menggunakan video ibu rini nuraini yang kita gunakan sebagai bahan untuk lomba dan ternyata pada awalnya tidak diberitahukan maaf maksud saya belum ya belum diberitahukan belum mendapatkan pemberitahuan bahwa akan dibuatkan dokumentasi jadi saya sebagai editor disini sebelumnya memohon izin meminta maaf bahwa gambar yang digunakan tidak serta-merta mewakili siapapun untuk yang ini untuk contoh-contohnya karena saya mengambil dari youtube yang tadi bisa dilihat nanti teman-teman ibu-ibu bisa dicek saja jadi green screen kodenya saya mengambil dari youtube ini semua teknisnya kurang lebih sama ada bumper caranya seperti itu back sound caranya seperti itu transisinya seperti itu bila ada pertanyaan boleh silahkan nanti ditanyakan kepada ibu rini nira ini bila bisa dijawab boleh dituntaskan kalau tidak bisa boleh nanti kita diskusi di lain waktu ya di lain kesempatan terima kasih sudah mendengarkan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf dengan segala kesalahannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati